Teman-teman, apa kabar? Moga pada sehat ya. Saya ini sengaja mendokumentasikan perjalanan kerja saya tadi pagi untuk melihat kondisi lalu lintas di Bundaran Cibiru. Kalau menurut pandangan saya, Bundaran Cibiru adalah gate utama dari wilayah Bandung Timur untuk menuju ke arah kota Bandung. Jadi dari Bundaran Cibiru ini bisa kelihatan lah kira-kira apakah lalu lintasnya sudah seperti sedia kalah atau belum. Saya juga bukan hanya mendokumentasikan pakai GoPro saya yang simpan di dashboard tapi saya juga pakai drone pakai DJI. Ini sengaja tadi pagi banget ini tanggal 18 bulan Oktober tahun 2021 jam 7 pagi. Teman-teman bisa lihat kan ini teman-teman kita saudara-saudara kita sudah mulai seliburan ini dari arah timur ke dalam kota ataupun kebalikannya. Dari arah kota ke arah Bandung Timur emang setiap hari kondisinya begini di Bundaran Cibiru ini. Segini kalau menurut saya sih segini itu lancar. Biasanya ruwet, lebih ruwet dari ini. Cuman ya Alhamdulillah segini juga sudah mulai ada kembali normal kalau menurut pandangan saya. Saya minta masukkan juga dari teman-teman kira-kira di daerah teman-teman apakah sudah normal atau belum kondisi lalu lintasnya. karena kondisi lalu lintas itu merefleksikan aktivitas kita gitu. Kalau dulu emang saya suka kepikiran ya gimana caranya untuk membuat kondisi lalu lintas kita itu tertib, lancar gitu, nggak semrawut gitu. Tapi saya ingat juga waktu saya kuliah tahun 2000 itu tiga tahun sebelumnya wali kota Bogor Pak Edi Gunadi udah memprediksikan bahwa katanya sampai kiamat pun lalu lintas di kota Bogor itu bakal macet dan kalau menurut penelitian bukan hanya di kota Bogor realitanya juga sama di kota Bandung juga. Saya kemarin waktu hari minggu jalan-jalan ke arah dagu ke atas wah macetnya buntah ampun. Itu tuh plat B plat T dari luar kota itu pada masuk ke kota Bandung dan jalan-jalan dan saya kan naik gojek waktu itu. Dia cerita supir gojeknya bahwa kata yang suka pada dateng gak kapok Pak kan macet ke Bandung enggak lah ada gitu di Bandung tuh serba enak apa-apa murah beli ini sana ke-sari gampang katanya begitu katanya kata dia makanya kita kalau yang tinggal di Bandung sebenarnya kita udah anu aja apa silahkan aja lah orang yang dari luar kota silahkan jalan-jalan kita nya pada di rumah aja lalu satu minggu kecuali ibu-ibu ibu-ibu biasanya seneng jalan-jalan tuh cuman kan karena sekarang ada taksi ada gojek ada grep gitu ya silahkan aja ibu-ibu pada jalan sama temen-temennya gitu kita tinggal ngongkosin aja atau yang punya duit beliin mobil lah istrinya gitu bapaknya di rumah karena kenapa ya saya seneng ngeliat kondisi macet merawat seperti ini emang asli saya merasa sangat senang karena waktu jaman kemarin ditutup gitu ponakan saya aja dateng gitu ke rumah dia cerita waduh di rumah beras tinggal dua liter makan sama indomie doang gitu kemana-mana susah iya waduh sama kata saya waduh juga sama masalahnya kalau kondisi kita semua ketahuan saya mayoritas masyarakat kita itu penghasilannya itu penghasilan harian dari mereka beraktifitas ada yang dagang di jalan jadi PKL apa jadi kalau segala macam dilarang waduh repot kita jadi gimana ya kita teteplah beraktifitas sesuai bidangnya usaha apa aja yang halal yang penting tetap ikuti prosedur kesehatan gitu kalau kondisi macet ya udahlah emang resiko kita misalnya sampai kiamat pun macet ya terima nasib aja gitu ini juga saya untuk perbandingan ya ini waktu sebelum wabah nih teman-teman bisa lihat kita emang gimana ya kalau kita bilang masyarakat susah disiplin masyarakat kan termasuk saya juga termasuk teman-teman juga ya disiplin itu kaitannya dengan kesadaran diri ya teman-teman ya kalau kita tidak nyadar ya susah juga ya gitulah memang macet sudah makanan sekitar sehari-hari kalau kita tidak sedang macet mungkin ya kita cari apa namanya cari nafkah yang kira-kira bukan di jalan kali yang kira-kira cari nafkahnya di jalan wah udah macet udah udah makanan kita lah udah biarin aja lah yang penting kita sedapat mungkin buat diri kita sendiri kita kalau bisa jangan begitu kalau bisa kalau bisa jangan begitu kalau gak bisa ya silahkan tanggung jawab masing-masing toh pada gilirannya kita hanya akan bertanggung jawabkan perbuatan kita sendiri kan gak bisa kita ngasih tau orang gak bisa susah susah banget gak bisa apa susah ya ya kira-kira gitulah teman-teman mohon masukkan ya saya kira-kira kondisi lalu lintas sekarang setelah wabah ini apa sudah normal apa belum untuk selanjutnya sampai ending ini saya perlihatkan kondisi lalu lintas sebelum wabah sambil kita dengerin lagu ya pokoknya kita enjoy dalam kondisi macet itu kita yang bikin salah satu salah satu cara yang bikin kita enjoy adalah kita dengerin lagu lagu yang kita suka kira-kira demikian terima kasih jaga kesehatan awesome a broken glass while I'm thinking in my head I mind my own I don't even break a sweat this matter is insane why you still live in vain I'm not the one you're the victim of your own mistakes it's hard to hear the lies under the street of life under the street of life I'm not the one you're the victim of your own mistakes untowd stories they were left behind it's hard to hear the lies I got nothing on my mind this matter is insane why you still live in vain I'm not the one you're the victim of your own mistakes it's hard to hear the lies under the street of life under the street of life I'm not the one you're the victim of your own mistakes you're the victim of your own mistakes you're the victim of your own mistakes don't eat whoo if she wanted I'm not the victim I'm not the victim that's bad